Apa? Natalia di-revame? Jadi, ini masih perubahan eksperimental aja yang ada di Advance Server. Jadi, kita langsung bahas aja. Seperti yang kita tahu, Natalia merupakan satu-satunya hero yang mempunyai mode invisible yang dimana mode ini nggak bisa dilihat oleh musuh. Tapi, pada patch terbaru di Advance Server, Natalia diubah dari yang tadinya mempunyai mode invisible setelah memasuki rumput selama 2 detik. Sekarang diubah menjadi mode kamuflase setelah memasuki rumput selama 1 detik. Kalau kalian belum tahu, kamuflase itu contohnya kayak Eamon dan Leslie. Nah, kalau menurut gue, tujuan muntun nge-revame ini hero supaya Natalia lebih mudah untuk mempertahankan mode stealth-nya. Tapi, gue ngerasa kayak revame ini menghilangkan esensi dan identitas Natalia sebagai assassin nggak sih? Dan juga, jika Natalia mendekati musuh, maka tanda serunya sekarang udah dihilangin dan nggak bakal kedeteksi oleh musuh. Tapi, minusnya Natalia tetap bakal kelihatan karena efeknya sekarang adalah mode kamuflase. Apakah revame ini worth it untuk Natalia?